Halo semua, kembali lagi di channel Night Level pada video kali ini. Saya ingin membahas analisa saham IPTV atau MNC Vision Networks. Ini salah satu grupnya dari Global Vision, PMTR. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022, tanggal 24 Maret 2023. Dan hari ini, hari Rabu, tanggal 5 April, harganya tidak kemana-mana. Ini datar-datar saja, tidak bergerak kemana-mana. Harganya di gocap, teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu price performance-nya, teman-teman. Ini belum lama IPO, dan harganya sudah ke gocap. Tentu saja, kalau di gocap, pasti floating minus, kecuali teman-teman belinya waktu di gocap. Ini baru, ini ke gocapnya baru saja, teman-teman, jadi belum lama. Oke, nanti seperti biasa, kita akan lihat IPTV ini dari empat analisa, dari fundamentalnya. Itu secara umum perusahaannya seperti apa, dan kinerjanya seperti apa. Kemudian dari seasonality, kira-kira ada peluang naiknya di bulan apa. Dari bandar homologi, apa yang terjadi setahun terakhir, sehingga harganya keturun ke gocap. Kemudian yang terakhir dari technical, kira-kira harganya mau naik kemana. Kapan naiknya ini, tidak mungkin turun lagi soalnya ya. Oke, kita akan mulai saja. Kita kenalan dulu dengan IPTV ya. Jadi ini perusahaan yang mengelola entitas anak yang bergerak di bidang TV berbayar. Jadi ini TV berbayar, TV digital gitu ya teman-teman ya, yang berbayar. Ada fixed broadband ya. Kemudian ada layanan siaran digital streaming. Ya, ini produknya itu MNC Vision, MNC Play, MNC Now, dan Envy. Ya, ini listingnya baru 2019, jadi belum lama, dengan IPO price-nya 240. Ya, jadi sudah turun dalam ya, tinggal sisa 50 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, IPTV ya. IPTV itu dia ada yang MNC Vision tadi ya. TV berlangganan prabayar. Ya, kemudian ada MNC Play. Ya, ini broadband ya, terbesar ketiga Indonesia. Di sini info-nya. Kemudian ada operator kabel lokal, LCO. Ya, kemudian ini AICT Infrastruktur ini, Infocom. Ini dalam proses akuisisi ya, di sini ada keterangannya. Kemudian di sini juga ada investasi strategis di O2O ya. Oke, kita lihat kinerjanya ya teman-teman ya. Tadi kan baru listing tahun 2019 ya, di sini teman-teman ya. Jadi ini prospektusnya. Kalau kita lihat sebelumnya ini naik-naik-naik, kemudian ini malah turun teman-teman ya. Ada penurunan, kemudian laba kotornya juga turun, ini turun. Bahkan ini laba bersihnya rugi ya. Rugi sama pada saat prospektusnya. Rugi, profit turun, 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 rugi. Ya, jadi ini turun teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ini juga beban pokok penjualannya naik. Beban usahanya naik ya. Kemudian kalau ini sih sama saja teman-teman, 13,7 turun sedikit. Ya, sehingga laba bersihnya yang dulu rugi. Rugi, ruginya tambah dalam gitu ya. Ini pernah untungnya, jadi rugi. Untung, untung, untung. Ini rugi tapi tambah dalam daripada 2018. Nah, ini adalah performance sekitar jajang apendeknya teman-teman ya. Laporan tutup tahun 2022 dibandingkan 2021. Pendapatannya saja turun teman-teman ya. Jadi pendapatannya turunnya cukup dalam ya, 28,4 persen. Laba kotornya juga turunnya dalam. Karena tadi ya, disini beban pokok penjualannya sudah pendapatannya turun. Beban pokok penjualannya naik secara prosentase. Meskipun secara nominal turun, tapi secara prosentase naik. Sehingga laba kotornya jadi membengkak minus 48 persen. Ya, ininya juga masih utuh. Minusnya tambah dalam lagi. Dan laba bersihnya tambah dalam lagi. Karena ada beban lain-lain yang meningkat. Ya, meningkat nih teman-teman ya. Jadi minusnya sangat dalam dari profit jadi rugi teman-teman ya. Nah, bagaimana valuasinya pada saat video ini dibuat? Ini PBV-nya waduh 0,28 teman-teman ya. 0,28. Pairnya ini negatif karena rugi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya ini PBV lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, namun kalau kita ROI-nya negatif ya tetap aja saya akan selalu bilang mahal kalau memang perusahaannya rugi ya. Oke, untuk dividen tentu saja belum pernah bagi dividen teman-teman ya. Karena baru IPO kemudian apalagi 2022 ini merugi mestinya nggak bakal dibagi dividen. Yang untung aja nggak bagi dividen. Ya, untuk seasonality-nya kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Ini kalau dilihat ya sejak IPO ini naiknya cuma di tahun IPO aja. Dan itu pun cuma naiknya besar di 2 bulan awal setelah IPO ya. IPO 2 bulan awal naik kebis itu turun-turun naik tipis. Jadi setahun tahun 2019 ditutup positif. Tapi setelah itu ini negatif terus teman-teman ya. Sampai tahun ini juga masih negatif dan hari April ini sudah 50 ya. Belum nggak bergerak kemana-mana harganya. Nah, kira-kira ada potensi naik lagi kapan kalau secara seasonality ini ada di bulan Juni. Meskipun ini datanya tidak banyak ya. Belum cukup banyak untuk melakukan analisa ya. Dan ini pun juga pertama kali di GoCAP ya. Jadi ini mungkin akan beda teman-teman ya. Kalau di GoCAP itu kan kesempatannya cuma satu. Yaitu untuk naik ya, nggak bisa turun lagi ya. Kemungkinan ada di bulan Juni ya. Tapi nanti kita lihat aja. Nah, kita akan cek ya secara bandarmologinya kenapa kok harganya bisa sampai ke GoCAP gitu ya. Nah, ini pemiliknya kan BMTR ya. Global Media Com ya. 60,67 persen. Masyarakat 39. Ini di resident komisarisnya banyak sekali ya. Lengkap ya kayaknya. Punya semua. Dan jumlahnya juga juta-juta lembar saham. Ini jumlah pemegang sahamnya semakin bulan semakin turun teman-teman ya. Ini sudah berkurang seribu, hampir seribu. Kemudian kalau kita cek disini partisipasi asingnya juga nggak terbegitu besar. Sehingga bisa diabaikan saja. Namun kalau kita lihat ya, asing ini jual barang terus teman-teman ya. Meskipun dia nggak berpartisipasi dalam pergerakan harganya ya. Tapi dia buang terus. Nah, kita cek teman-teman ya. Apa yang terjadi setahun terakhir ya. Kepemilikannya itu di lokal teman-teman ya. Jadi pemilikan terbesar ada di lokal. Terbesar kedua kan di investor asing ya. Kalau kita lihat ini totalnya 42,1 miliar itu. Jadi semua saham ini termasuk pengendali bisa jualan sewaktu-waktu di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat siapa yang sedang buang disini teman-teman ya. Yang sedang buang disini adalah. Nah ini ya. Pemilik utamanya teman-teman ya. Pemilik utamanya lagi buang barang disini teman-teman ya. Dari 79,51 persen. 64 persen ini kan pemilik tertinggi pertama ya. Itu lagi buang barang ya. Lagi buang barang ditampung oleh siapa? Yang nampungnya adalah investor asing. Ya, others ya. Dan lokal nih teman-teman ya. Investor retail lokal juga mulai membeli ya. Namun nggak terlalu banyak ya. Jadi ini kayak berpindahan aja dari lokal ke sini teman-teman ya. Ke sini ya. Ini juga nggak terlalu banyak ya. Untuk investor retail lokalnya cuma 0,47 aja. Ini belum dikurangi direksi dan komisaris tadi teman-teman ya. Nah jadi ini sedang kelihatan distribusi teman-teman ya. Distribusi namun nggak begitu besar ya. Karena ini yang nampung adalah foreign address ya. Jadi kayak cuma berpindahan aja. Kebetulan aja ini investor retail lokal ikut. Ikut membeli ya. Sehingga terlihat seperti distribusi. Nah kalau kita lihat teman-teman ya. Dari sejak 2019 ya. Ini pengendali itu buang barangnya teman-teman ya. Mengurangi terus barangnya. Ini saya potong aja karena terlalu panjang. Dari 2019 dan terakhir 2022 ini juga masih buang barangnya. Ya jadi beli. Jadi pengendali ini cukup aktif ya. Cukup aktif jual beli sahamnya. Sehingga tadi saya mau take out. Susah karena kan jumlah pada saat di sini. Dengan jumlah pada saat di sini belum tentu sama ya. Jadi saya nggak bisa take out. Dan ini pun juga adalah yang buang barang ternyata pengendalinya. Yang dulunya 71 sekarang tinggal 60,75. Jadi sebenarnya ini apa ya. Kalau pengendali buang barangnya ya. Sebenarnya kurang bagus teman-teman ya. Ngapain pengendali kok buang barangnya ya. Oke. Kalau kita cek di bulan Aprilnya ya. Dari tanggal 1 sampai 5 April. Ini kelihatan sedang distribusi besar juga ya. Dari secara broker ini kelihatan sekali ya. Satu broker sangat mendominasi ya. Disebar ke sini teman-teman ya. Jadi ini broker-broker retail yang membeli ya. Biasa kalau seperti ini kan mereka berspekulasi harganya akan naik. Sehingga akan merauk untung yang cukup besar. Nah kalau dari teknikalnya ini sudah kelihatan sekali ya. Down trend sangat rapi sekali down trendnya. Di bawah MA50. Dan sekarang sudah 50. Kadang-kadang tiktokan ke 50, ke 51 gitu ya. Sehari hanya 1,3 M ya. Jadi nggak terlalu liquid. Oke ini dari teknikalnya ya. Kemungkinan kemana harga sahamnya ya. Mungkinan akan tidur di 50 dulu. Ya kapan naiknya. Sebenarnya kalau kapan naiknya ya tergantung. Ini tentu ya. Tergantung pengendalinya ya. 64 persen ini mau jual lagi apa nggak. Kalau misalnya dia mau lepas lagi pasti harganya akan dinaikkan lagi. Ya tapi kalau ini nggak mau lepas. Udah di situ aja. Justru mau mengumpulin. Ya harganya akan dikocap terus. Dalam jangka waktu yang lama sampai investor retail lokal ini lepas sahamnya. Ya kira-kira seperti ini. Jadi nggak bisa tebak kapan ya teman-teman ya. Tergantung harus datanya harus dipantau terus ya. Kalau investor retail lokalnya mulai cut loss. Ya mulai jual. Pasti akan lama-lama akan naik gitu ya. Oke terakhir risamnya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya turun ya. Cuman baru 5 tahun. Kinerja jangka pendeknya juga turun. Dari untung jadi rugi juga. Dari profitabilitasnya. Valuasi pasti mahal. Karena ini perusahaannya masih sedang merugi. Ya jadi kalau kita beli saat ini ya tentu saja ini beresiko ya. Belum pernah bagi dividen juga teman-teman ya. Kemudian seasonal ini tadi potensi naiknya ada di bulan Juni. Namun sekali lagi ya. Datanya juga belum lengkap. Belum terlalu banyak. Baru 5 tahunan. Belum 10 tahun. Dan ini pertama kali kegocap teman-teman ya. Jadi biasanya beda ya teman-teman ya. Kemudian bandar remologi tadi dari. Oh ini bukan FF. Dari Maret ke Maret ya. Soalnya ini belum dirubah ya. Dari Maret ke Maret. Itu distribusi dari 1 sampai hari ini dibuat tanggal 5 April. 1 sampai 5 April ini distribusi juga. Tadi kita lihat. Kemudian secara teknikal. Tadi downtrend sudah sampai ke harga 50. Ya terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya paparkan di Youtube ini adalah analisa saya pribadi. Yang pasti juga bisa salah. Jadi silahkan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Teman-teman wajib melakukan analisa sendiri ya. Sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham IPTV ini. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham IPTV. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.